Beda guys, di Poco F6 ada yang model kayak gini, kalau di Poco X6 Pro seperti ini Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah coba tes di Poco F3 ya untuk security terbaru Dari sini saya coba tes di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro Karena saya juga penasaran guys ya, gimana kalau kita coba di kedua smartphone monster ini guys ya Nah untuk default ataupun yang saya pakai saat ini, kita coba lihat dulu teman-teman ya untuk security-nya Nah yang di Poco X6 Pro kita gunakan versi 8.9.4 Sedangkan di Poco F6, di sini versi 8.9.3 guys ya Nah yang ini, oke Nah di sini kalau kita coba lihat guys ya untuk fitur bilah sisinya nih Kalau kita coba masuk ke dalam aplikasi YouTube guys Kita coba lihat ya Nah untuk di sini, di Poco F6 seperti ini guys tampilannya Dan sedangkan kalau misalkan di Poco X6 Pro tuh seperti ini guys tampilannya Kita coba lihat Nah tampilnya seperti ini, nggak puturistik ternyata ya Yang sebelumnya saya pernah coba review tuh Dia ini tampilannya keren banget tuh ya Oke, nah di sini masih seperti ini Oke, kita coba teman-teman di sini update ya Dan kalau misalkan teman-teman di sini tau ya di Poco X6 Pro itu Itu saya sebenarnya pakai security-nya tuh yang model kayak gini guys Kita coba lihat ya Ini kita coba lihat ke game aja lah ya Di sini kita nggak tes game dulu Saya di sini hanya coba perlihatkan dulu aja Untuk tampilan dari bilah sisinya guys ya Kita coba lihat Bilah sisinya nih Ini di Poco X6 Pro Sebelum kita coba update Tuh tampilannya seperti ini guys Nah ini wheelboss Nah oke Yang seperti ini Ini yang terbaru kemarin kita coba bahas guys ya Untuk si tampilan bilah sisinya Kemudian kalau yang ada di Poco F6 juga sama sih Wheelboss tampilannya guys ya seperti ini Oke gitu ya teman-teman ya Langsung aja di sini kita coba lihat nanti fitur-fitur apa aja yang baru Atau sama aja Setelah kita coba update ke versi terbaru untuk security-nya guys Di sini kita coba lihat ya Nanti mungkin Genshin kita coba lah ya Genshin kita coba nanti gimana kestabilannya Kita coba lihat guys ya Dan di sini kita akan coba update terlebih dahulu teman-teman Dan kalau kita coba lihat tampilan dari security-nya sendiri Aplikasinya seperti ini ya Tuh Beda guys Di Poco F6 ada yang model kayak gini Kalau di Poco F6 Pro seperti ini Nah karena beda versi juga ya Nah sekarang kita akan coba samakan versinya guys Kita akan coba install terlebih dahulu Semuanya berhasil terinstall guys ya Aman di sini nggak ngebug Oke langsung aja teman-teman kita coba lihat ya Oke ke tampilan dari aplikasinya terlebih dahulu guys Di sini untuk security-nya Oke sekarang seperti ini Dan untuk di Poco F6 dia masih sama ya Ada model kayak gininya Dan untuk versinya jelas disini sudah terupdate guys Ke versi terbaru ya 9.1.6 Oke ini juga sama Di Poco F6 Pro juga sama Tuh 9.1.6 Dan kita coba lihat teman-teman Untuk di bagian setting ya Di bagian setting Kita coba lihat Kemudian kita bagian ke sini Setelan tambahan Kita coba lihat lagi ke setelan tambahan guys ya Nah ini sekalian kita coba cek nih Untuk fitur ininya guys Fitur AI subtitle nya Oke AI subtitle masih belum bisa guys Di sini diperlukan kredensial aja gitu ya Ini untuk AI subtitle masih belum bisa Persepsi visual aktif disini ada Kalau di Poco F6 Pro disini nggak ada guys Nah detak jantung ada disini ya Tuh kalau disitu ada tambahannya Ada persepsi visual aktif atau air gesture Nah kalau disini dia nggak ada di Poco X6 Pro Itu salah satu perbedaan ya Oke Nah kemudian kita coba lihat teman-teman Masuk ke Youtube Nah ya kita coba masuk ke Youtube Ini saya baru install ya Saya nggak tahu dan sebelum saya coba tes sebelumnya Kita coba lihat teman-teman Tampilannya dan masih sama aja Nggak ada perubahan Nah kalau di Poco X6 Pro Ini ketika kita coba lihat disini Itu ada tampilan custom dan Kita coba lihat bioskop Nah ini yang saya maksud guys Tampilan ini nih Ini keren banget sih Tuh ya Tuh Oke Nah disini kita langsung saja coba Coba check teman-teman Kita coba tes tampilan Bila sisinya atau Game boosternya ya Di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 Kita coba lihat guys Oh iya guys disini karena saya Aduh punya satu akun guys Untuk Genshin Impact nya ya Jadi saya nggak bisa tes Gimana performanya gitu ya Nanti teman-teman bisa dites aja sendiri ya Dengan menggunakan security yang terbaru ini Tapi disini kita coba lihat Perbandingan antara Bila sisinya guys Dengan yang ada di Poco X6 Pro Dan juga di Poco F6 ya Nah tampilannya seperti ini guys Nah ini ya teman-teman ya Tuh Dia sama-sama langsung autoaktif Untuk si Joyo Sorry Joyo saya lagi Si ininya guys Mode cepatnya atau wheelboss nya Ya cuma disini kita nggak aktifkan Yang fitur bener-bener wheelboss nya Tuh Nah ini Jadi masih yang biru ya guys ya Jadi tampilannya seperti ini Untuk di bagian bawah Seperti ini Disini sama persis guys ya Tuh Sama persis disini Kontrol sentuhan juga ada disini guys Nah ini aktif Dan dia nggak kereset Aman settingannya Kalau sudah diaktifkan Dia akan aktif selalu guys Seperti itu ya Oke Nah disini kita coba lihat Untuk voice change nya Sebentar Kita coba untuk voice change nya Ini di Poco F6 Dan ini untuk di Poco X6 Pro Kita izinkan dulu Oke kita coba lihat teman-teman Kita coba tes ya Saya sengaja di sebelah kanan Yang Poco X6 Pro Biar kelihatan teman-teman bedanya Wih Kepijit guys Sorry sorry Kepijit Tuh Ini juga harus di update ya Belum kita update di Poco F6 Teman-teman Jadi belum kita bisa perlihatkan Untuk gameplay Oke nanti teman-teman bisa dicoba aja Oke kita coba untuk mode robot dulu Di Poco X6 Pro Cek 123 Cek sedang saya coba tes security terbaru Di Poco X6 Pro Nah itu lebih oke ya Daripada sebelumnya di Poco F3 Kita coba lihat di Poco F6 guys Oke susah kali ini Poco F6 Pijit-pijit-pijit dulu pinggirnya Oke kita coba tes teman-teman Suara robot Cek 123 Cek 123 Saya sedang coba tes security terbaru Di Poco F6 Nah ini malah justru sama Seperti yang ada di Poco F3 guys Untuk suaranya ya Cek 123 Cek 123 Cek 123 Nah ini sama seperti yang ada di Poco F3 Ternyata guys ya Nah beda dengan yang ada di Poco X6 Pro Ternyata dia ini jauh lebih oke Cek 123 Cek 12 Cek 12 Cek 123 Tuh lebih terdengar Lebih keren yang ada di Poco X6 Pro Poco guys ya Untuk fitur Ininya Poise change atau pengubah suaranya Oke jadi Seperti itu guys Disini ya Oke untuk Fiturnya Ya 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 Gini lah teman-teman ya Di Poco X6 Pro Dan juga di Poco F6 Jadi Gimana menurut teman-teman Ya Yang penasaran terkait performanya Ya teman-teman Nanti bisa coba aja tes sendiri Gimana ngebug atau tidak guys ya Mohon maaf banget disini ya Tuh ini Poco F6 Sebelum kita update Ternyata ada update Gatau berapa ini update-nya guys ya Kita akan coba update-kan terlebih dahulu Ya teman-teman ya Di Poco F6 Kalian mungkin nanti kita coba tes lagi Tes performanya Atau mungkin nanti kita Coba tes performa Ya bandingkan Antara Poco F6 Pro Dan juga Poco F6 Setelah update ke Security terbaru guys Kita coba nanti ya Kita coba nanti ya Oke Dan ini tuh Sedang update Gatau nanti di dalam in-game Itu ada berapa update-nya Belum kita coba update guys Disini ya Oke Itu teman-teman Jadi untuk Fitur-fitur Ataupun fitur tambahan Ataupun Hampir mirip-mirip aja sih Dengan versi sebelumnya Kestabilannya juga disini Kayaknya mirip-mirip guys Seperti itu ya Kita coba lihat aja nanti teman-teman Ataupun teman-teman Nanti kalau misalkan ada Yang udah coba install Gimana performanya Kasih di komentar ya Biar teman-teman yang lain tahu Kalau misalkan pakai Security yang satu ini Oh bang ini lebih enak Lebih mantep Gak di limit Lebih adem gitu ya Nanti teman-teman komen Di kolom komentar Jadi saya gak bisa Tes satu-satu gitu ya Di HP Apa gitu teman-teman Pakainya HP apa gitu Gak bisa guys Jadi teman-teman Nanti bisa dicoba aja sendiri ya Oke Itu aja teman-teman ya Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Saya mau update dulu ya Untuk Di Poco F6 Genshin Impact-nya Gitu ya Oke Sampai jumpa